dedak ini mengandung serat kasar yang cukup tinggi sekitar 14,4% dan untuk kandungan protein kasar sekitar 12% dan lemak 13% dan dedak ini juga tidak bisa kita simpan dalam waktu yang cukup lama makanya kita harus fermentasi selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar rekan-rekan di mana saya berada semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitas kembali lagi di channel Asal Ternak channel yang membahas tentang pertanakan khususnya ayam kampung Kobe berbicara tentang pakan untuk pakan hidupan dan untuk pakan pembesaran tentunya berbeda kalau untuk ayam indukan seperti ini kalau di kandang saya di Asal Ternak biasanya tidak menggunakan pakan fermentasi kalau dedak hanya menggunakan dedak biasa saja langsung dikasihkan dicampur dengan pur dan sayuran seperti ini tetapi kalau untuk ayam pembesaran tentu dedak ini harus kita fermentasi terlebih dahulu dan berbicara tentang dedak fermentasi di video kali ini juga akan saya share bagaimana caranya fermentasi dedak untuk pakan ayam tapi seperti biasa sebelum saya lanjutkan bagi rekan-rekan yang mempersidakkan subscribe di subscribe dulu channelnya dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak baik rekan kita langsung saja ke cara fermentasi dedak untuk pakan ayam ini dia bahannya disini sudah saya siapkan bahan-bahannya serta semua perlengkapannya ada air dan ini dedaknya kalau untuk fermentasi biasanya saya menggunakan ayam 4 kalau untuk takarannya untuk 2 liter air biasanya saya menggunakan 2 tutup saja selamat menikmati dan gulanya 2 sentok setengah lalu kita aduk sampai gulanya benar-benar larut dan kita diamkan dulu selama 15 menit agar bakterinya itu hidup sebelum kita ke cara fermentasi mungkin rekan-rekan yang sudah sering menggunakan pakan fermentasi untuk pakan ayam khususnya dari dedak pasti sudah mengetahui untuk kandungannya tetapi mungkin saja ada rekan asal tenak yang belum tahu untuk kandungan dedak padi dedak ini mengandung serat kasar yang cukup tinggi sekitar 14,4% dan untuk kandungan protein kasar sekitar 13% dan lemak 13% dan dedak ini juga tidak bisa kita simpan dalam waktu yang cukup lama makanya kita harus fermentasi selain itu kenapa dedak ini harus kita fermentasi tentunya untuk meningkatkan jilai nutrisi pada dedak itu sendiri dan juga untuk mengurangi serat kasar sehingga nantinya ayam akan mudah untuk mencernanya baik rekan kita langsung saja karena ini juga sudah sampai 15 menit kita langsung saja campurkan dedaknya selamat menikmati pastikan kalau ayatnya itu merata atau ayatnya itu merata jangan terlalu basah dan juga jangan terlalu kering selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk mempermudah cara mengaduknya biasanya saya hanya menggunakan dedaknya itu sedikit-sedikit terlalu-sumi jolak terlalu berahlah terlalu terlalu telur terlalu terlalu selamat menikmati terlalu 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 sederu terlalu terlalu ini seperti ini rekan-rekan tidak kering dan tidak basah kalau kita kepal seperti ini dapat kalau sudah tekan biar rekan kalau sudah seperti ini tinggal kita tutup dengan plastik lalu kita ikat dan ini usahakan sepadat mungkin dan juga ini sisakan jangan sampai penuh baik rekan mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini tentang cara fermentasi dedak padi untuk pakan ayam lalu apakah ayam akan gemuk kalau kita kasih pakan dedak padi untuk jawabannya nanti akan selesai di video selanjutnya tapi sebelum bisa kiri seperti biasa jangan lupa di like, share, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada video terbar dari channel saya kalau ada baiknya silahkan dituruh dan kalau merasa kurang baik silahkan rabaikan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati